1 Thessalonica 2 ayat 18 Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu Aku Paulus melahir lebih dari sekali Berarti Paulus ini berulang kali ingin pergi ke Thessalonica Tetapi Iblis telah mencegah kami Iblis telah mencegah kami Nah karena itu saudara-saudara Paulus mau kunjungan nyemaat Tapi Iblis mencegahnya dengan berbagai macam problem Sehingga Rasul itu tidak bisa mengunjungi jemaatnya Nah saudara-saudara Dengan cara apa sampai Iblis mencegah Paulus Bisa pergi mengunjungi Thessalonica Saya kutip kata-kata dari Henry Dia memberitahu kita Maksudnya Paulus memberitahu kita Bahwa Iblis telah mencegah dia kepada mereka Kepada Thessalonica Artinya ada musuh atau beberapa musuh Atau musuh besar umat manusia Yang membangkitkan perlawanan terhadap Paulus Pada waktu kedatangannya kembali ke Thessalonica Ketika dia bermaksud kembali ke sana Atau musuh itu membangkitkan pertikaian Perselisihan sedemikian rupa di tempat-tempat Kemana dia pergi Sehingga membuat kehadirannya di sana diperlukan Perhatikanlah Iblis adalah musuh tetap bagi pekerjaan Allah Dan dia melakukan segala yang dapat dilakukan Untuk menghalanginya Jadi Paulus mau ke Thessalonica Begitu Paulus mau ke Thessalonica Iblis bikin persoalan di sini Terpaksa Paulus harus urus Sudah selesai urus di sini Mau ke Thessalonica Pas mau jalan Ada problem di sana lagi Paulus urus di sana lagi Akhirnya mau ke Thessalonica tidak jadi Selesai yang ini Mau bikin ini Problem di sini lagi Maka Iblis bisa membuat Segala macam halangan dan rintangan Baru mau pergi ke sana Permusuhan datang Mau ke sana Ania yang muncul Maka segala macam hal Dibuat oleh musuh itu Supaya pelayanan Paulus Tidak berjalan dengan baik Meteopor Setan menjegahnya Baik dengan membangkitkan perlawanan Terhadap insil di Athena Oleh para filsuf di sana Yang membuatnya khawatir Sehingga harus tetap tinggal di sana Menghadapi mereka Kisah 17 dan 18 Ada perlawanan dari para filsuf Filsuf Stoa Di Athena Akhirnya Paulus tidak jadi ke Thessalonica Dia harus tetap di sana Menghadapi atau berdebat Dengan para filsuf Stoa itu Itu di dalam kisah 17 dan 18 Atau dengan menggerakkan orang-orang jahat Untuk mencegahnya Atau dengan menimbulkan keributan Seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi di Berea Dimana ia dibatasi untuk pergi melalui laut Di kisah 17 dan 18 Begitu di Berea orang Yahudi datang bikin kekacauan Tapi akhirnya Paulus dipaksa oleh teman-temannya Lari melalui laut Atau dengan menabur perselisihan di gereja-gereja lain Yang menahannya untuk menyelesaikannya Begitu mau pergi ke Thessalonica Korintus ada kasus perpecahan Maka Paulus harus mengatasi di Korintus Begitu mau ke sana lagi Masalah di sana lagi Maka itu semua persoalan-persoalan itu Dikerjakan oleh Iblis Supaya Paulus dicegah Untuk pergi membangun di Thessalonica Atau dengan cara lain Agak tidak pasti Tapi dengan demikian Keinginannya menjadi terhalang Dengan semakin kuatnya perlawanan Dan dengan ini kita melihat Permusuhan setan terhadap Injil Terutama bagi gereja-gereja yang baru dibangun Atau ditanam Agar gereja-gereja itu menjadi tidak berakar Paulus baru sih Tanam Ini kan perlu disiram Perlu dibuat akarnya kuat Tanam di sini pindah Mau kembali untuk kuatkan di sini Iblis cegah terus Cegah terus Jadi di sini kita bisa lihat Iblis memang secara kontinu Secara teratur Secara sistematis Berusaha menghambat Pelayanan Paulus Kalau saudara Adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh Melayani Ya Maka Iblis pasti akan berusaha Menghambat Pelayanan saudara Dan setelah semuanya itu Sekarang Iblis melakukan cara yang lain Menghambat Paulus Dengan cara apa? Dengan cara Memberi duri Dalam daging Paulus Penderitaan yang hebat 2 Korintus 12 ayat 7 Aku diberi suatu duri Dalam dagingku Yaitu seorang utusan Iblis untuk Menggocoh aku Menggocoh itu Memukul aku Membuat aku Sangat menerita Meninju aku Maka Iblis Menggocoh Paulus Melalui duri Dalam daging Tujuannya apa? Tidak ada lain Tujuannya Supaya Dengan penderitaannya Paulus menjadi Patah semangat Putus asa Dan berhenti Melayani Pikirkan ini Kalau itu Tujuan Iblis Memberi penderitaan Pada saudara Maka saudara Semangat melayani Pada waktu Penderitaan datang Saudara Berhenti melayani Apa yang terjadi? Tujuan Iblis Tergenapi Di dalam Dirimu Kamu semangat Melayani Uh Paduan suara Setan serang Begitu setan serang Dengan berbagai Cara saudara bilang Kalau begitu mulai sekarang Berhenti Paduan suara Itu berarti Tujuan setan Terpenuhi Di dalam kamu Apa saja Kalau itu menang Tujuan setan Setan mau Saudara berhenti Melayani Dengan macam-macam Cara Menciptakan banyak-banyak Problem Dari luar Dari dalam Dari atas Dari bawah Dan kalau Sampai saudara Berhenti Setan Tertawa Tertawa Karena dia berhasil Di dalam Tujuannya Seandainya Paulus jadi patah Semangat Putus asa Karena penderitaan itu Membuat dia Ogah-ogahan Dalam pelayanan Tujuan setan Tujuan setan Tujuan setan Tercapai Dengan demikian Juga saudara Kalau dalam Penderitaan Penderitaan Problem-problem Dirimu Problem keluarga Problem ekonomi Problem pekerjaan Problem studi Problem pacar Dan lain sebagainya Membuat saudara Ogah-ogahan Dalam pelayanan Semangat Pelayananmu Menjadi kendor Tujuan setan Tercapai Maka setiap Penderitaan Yang saudara Alami Jikalau itu Membuatmu Macet dalam iman Macet di dalam Pelayanan Sadarlah Saudara Justru Menjadi Alat Iblis Menggenapi Tujuannya Ingatlah Selalu Setiap Kali kamu Menderita Karena Macam-macam Problem Ini terlepas Dari Menderita Karena Kesalahan Sendiri Itu bisa Tapi Menderita Karena Kebenaran Karena Ikut Tuhan Karena Layani Tuhan Saudara Ingatlah Jangan Patah Semangat Jangan Redup Api Yang ada Di hati Untuk Melayani Tuhan Karena Apa Dalam Konteks Yang berbeda Karena 2 Korintus 2 ayat 11 Iblis Jangan Beroleh Keuntungan Atas Kita Sebab Kita Tahu Apa Maksudnya Kalau Saudara Tahu Apa Maksud Iblis Hati-hatilah Di balik Setiap Penderitaan Dan Kesulitan Dia punya Tujuan Kalau Saudara Menyerah Tujuannya Tercapai Altyazı M.K. Terima kasih.